Oke kita lihat pergerakan, oh good way, Dragon Damage mulai masuk Rinasmi, masih bisa bertahan dan lihat Mars dengan flankingnya, mampu, oh menghancurkan formasi, Kian Widi hilang dari For Immortality tetapi kita pakai Blazing 2 jadi cancel, Kian Widi hilang nyawanya, 5 melawan 4 dan Riz harus hilang juga. Dua yang harus hilang masih berlanjut karena Aang menjadi target ketiga, bahkan Hansel pun tumbang, Bulls Gpx mengomong triple kill is real, Vinzi memegang kendali. Satu, dua, tiga, empat member terkapar dari pajajaran Bulls Gpx, lihat Tirtu di area tengah menjadi korban selanjutnya, tampaknya Bulls Gpx. Disini Pak Jajaran, meskipun yang tadi kita sempat bahas juga ya sebelum match, Fredo ini terkenal dengan hero-hero pick off, hero-hero yang kuat, crowd controlnya, tapi tampaknya masih respect ya ke arah Fredo disini yang bisa dibilang, dua support, ya kita hilangin aja. Kalau ini masuk hero meta juga gak sih? Masuk lebih ke arah situ ya? Jadi mereka cari aman aja kasarnya ya? Gue ngerasanya gitu, masuknya ke hero meta dari 10 hero support-support heal lah yang sekarang lagi happening banget. Matilda, ya kita udah bahas Matilda tadi lumayan panjang bahkan ya Gwon ya, sebelum kita mulai dan memang ternyata Bulls Gpx pun lumayan setuju nih harusnya nih, makanya dari Matilda juga langsung ditutup untuk band yang kedua, masuk di band yang ketiga untuk pajajaran nih. Mungkin targetnya masih ke arah hero meta kali ya, udah gak usah target band lagi, karena gak ketahuan juga sebenernya full hero Gpx sekarang. Oke, masih cukup apa ya, lapisannya banyak lah ya, bisa carry di Ando, bisa carry di Mars, bisa carry di Vinzi yang terlihat. Jadi sebenernya ini menjadi oke, tampaknya pajajaran mereka gak pake basa-basi, meskipun tadi e-retailnya juga di game yang pertama mereka bisa kalahin. You know what, game kedua kita ban aja. Iya, 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 padahal gue ngerti ya impact e-retailnya tadi emang lumayan ngeselin sih, hit and runnya tadi masuk banget dengan hero-hero yang diambil oleh pajajaran, tapi sampe di band loh Gwon, semahal itu berarti ya e-retailnya. Bruno first pick kah? Gue, Bruno first pick mungkin tergantung nanti yang lepas apa dulu ya, karena edit udah ditutup nih kebetulan nih, edit yang ditutup, kalau kita inget lagi band dari Bulls Gpx tadi, sempet nge-band Joy ketika dia di first pick-nya. Nah apakah Joy juga memang menjadi salah satu pilihan, Natex, Natex lagi Hazel tuh main Joy sih, assassin kan. Iya, iya, jadi mungkin menjadi salah satu opsi juga sebenernya untuk pajajaran, tampaknya mereka masih menggunakan waktu mereka ya, tidak mau terlalu terburu-buru juga, masih berdiskusi, kita lihat Coach Rino dan anak-anaknya masih menggunakan waktunya, dan first pick ya kalau aku bilang sih sebenernya antara apa, Teriz lah kalau mau mereka kasih amanin buat Teriz lagi, mengacak juga atau mau ngamanin langsung ke arah, mungkin jungle-nya gak sih, kayak Baxia juga tadi bagus kok, atau jangan-jangan assassin Hazel is back, land slot gitu kan tiba-tiba di first pick. Buset. Atau Chow, bahkan Chow, kayak tadi Chow-nya dari Widdy kan. Wah Fredrin ternyata. Benar, aku agak sedikit lupa sih ngebahas Fredrin ya, masih sosok hero yang kuat dan di beberapa tim, beberapa situasi bahkan bisa di-flex, meskipun untuk mungkin situasi kali ini 80% masuk arah jungle. Betul, tapi balik lagi ya, prezal serat kombinasi dan bahkan taunt skill satunya itu loh pak, untuk ngambil retribution. Wah itu agak sedang. Ngeselin, ngeselin. Damage-nya instant banget. Nah. Instant bulat segitu, jadi di barangnya retribution, tak, udah secure-nya enak banget. Tapi, gue pernah juga dapet gun, kasus dimana Fredrin diambil sama Pak Jajaran. Oke. Ditaruh XP gun waktu itu sih. Oke. Waktu itu ya udah lama nih kebetulan nih. Benar. Benar. Hazel-nya tetep pakai assassin, assassin di jungle. Jungle. Oke, jadi berarti untuk situasi kali ini bisa bilang fleksibel ya. Mungkin 60-40, tergantung draft musuh. Dan lihat, draft musuh juga ini, Kak Dita, salah satu hero yang menurut aku bisa nangkep Fredrin dengan nang. Gampang yang membuat mungkin pick Lancelot atau pick hero assassin di jungle terbuka lebar sih menurut aku. Waduh, itu ngomongin assassin gak ada tuh. Assassin yang diambil Pak Jajaran kan. Benar. Ini respon gak sih? Respon dari Bulls GapX juga yang game pertama kan dia band Joy. Ternyata memang Joy ini masuk nih ke dalam full hero dari Pak Jajaran sendiri. Tapi kalau ngomongin soal meta sekarang. Ya. Beberapa kali Joy keluar di competitive scene, gue ngeliatnya malah di XP gun. Oke. Untuk akhir ini, gue ngeliat Joynya di XP. Oke, mungkin situasional banget tergantung lawan EXP. Ini menurut aku karena lawan Terizla. Ini Joy Jungle sih. Joy Jungle. Kalau Joy EXP bonyok juga sih Pak early game. Bonyok atau bisa jadi Terizla nya malah kalah gerak. Karena ngomongin soal motong ya cepet banget kan Joy juga. Sama sih Terizla juga kalau motong clear nya juga cepet. Tapi ya tergantung. Balik lagi ntar strategi dari Pak Jajaran ini bakal seperti apa. Yang pasti di game pertama Bugs ya tuh keluar loh. Buat Hazel. Jadi kita tahu Hazel ini full hero nya sekarang udah bukan cuma assassin. Udah bukan cuma hero-hero damage. Mungkin kalau ngomongin soal ban nya dulu deh. Ada Novaria ternyata yang ditutup. Untuk ya dari Bulls GpX. Ngerasa memang Novaria yang tadi sangat-sangat mengganggu. Di game pertama bahkan mendapatkan MVP juga. Satu buah point kill saja. Ditambah lagi ya Pak. Hero-hero yang udah diamain Bulls GpX sekarang ini mele-mele juga Pak. Hero range nya bisa dibilang pendek-pendek juga. Iya sih. Yang ditambah kalau ketemu Novaria. Wah PR banget dan lihat respon nya. Valentina udah neken lagi ke arah mid nya lagi. Respon Pak Jajaran simple. Kita ban Brody nya aja dulu. Strong lane di arah gold lane. Betul. Gue punya feeling entah kenapa pengen main cloud kayaknya. Main cloud ya lawan hero. Oke oke ngerti ngerti. Strong lane nya ditutup-tutupin. Oke cloud juga yang kita tahu. Bisa membawa beberapa spell ya dalam arti. Sprint oke. Purify oke. Dan lawan untuk saat ini mungkin crowd control nya heavy bisa bawa ke laut purify. Iya. Dan itu masuk ke dalam pool hero nya Natex loh. Nah. Power hero dari Natex salah satunya itu adalah cloud. Hayabusa ditutup. Wah ini kayak makin mengarah lagi kesana sih Gon. Iya ya. Asas ini ditutup. Dan pool hero marksman nya juga kebuka luas. Tapi strong lane nya tadi masih ada clean. Dulu sih GPX main clean waktu Ando yang masih megang gold ya. Sampai jadi duta sopan santun kan dia. Oh duta sopan santun. Sopan santun telah hilang. Kalau clean kan begitu ngomongnya. Oke oke. Cukup menarik tentunya. Dan oke. Ada sedikit. Ya Bulls GPX kali ini dengan informasi tersebut. Oh tetap sama Pak Canggal nyara dengan game yang pertama. Martis. Ya mungkin karena lawan Fredrin juga gak sih. Ya agak mau gak mau bisa dibilang ya. Ya make sense sekali. Sementara untuk. Dua pick. Dua pick langsung berarti. Dari. Pak Jajaran juga. Kita akan tahu. Kita akan segera tahu. Joy nya ini mau ditaruh mana. Joy dan Fredrin. Ya. Ya kalau ngomongin soal dua hero ini. Dua-duanya sama-sama bisa janggal. Sama-sama bisa exp land. Bener. Bener 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 banget sih. Ini kalau aku bilang Lilia gak sih. Untuk Pak Jajaran bagus banget. Bisa bawa purify juga. Dan burst. Mereka butuh burst nih Pak Pak Jajaran. Karena menurut aku. Burst magic nya. Bisa dibilang kurang. Dan dengan adanya Lilia ini menjawab. Dua. Kelemahan komposisi mereka sih menurut aku. Lilia atau sekalian long range damage lagi Gun. Kayak Parsha mungkin. Melawankan Ita. Kajah. Parsha purify. Parsha yang di mid game. Menurut gue bakal ngerasa. Wah ini lebih. Sebenernya kalau ditanya risiko. Gord lebih beresiko. Lebih beresiko lagi ya. Tapi ya Claude. Yang tadi dibahas ya. Band nya tuh mengarah banget kesana sih. Menurut gue Gun. Oke oke. Sebuah pembacaan yang bagus tapi. Oh bukan. Masih di tak 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 tak. Iya shadow pick doang tadi Gun. Shadow pick aja dan ternyata Faramis oke sih. Counter dari kajah juga kan. Oke ini cukup menarik nih. Dengan adanya Faramis berarti jelas. Lebih main arah team fight dengan. Netherrealm nya juga. Dan ini menunjukkan. Bulls Gpx kalau misalkan ingin fight dan commit resource-resource nya. Harus memperhitungkan adanya. Tambahan HP dari Netherrealm. Iya yang pasti Gun. Kalau sampai defense judgment nya. Gak kena kata Faramis. Rugi. Ya itu bakal di counter mati-matian sih. Buka Netherrealm. Set maju ke depan. Defense judgment nya langsung seakan gak ada gunanya. Extra kalkulasi lah dengan adanya Faramis di musuh. Yang membuat Bulls Gpx balik lagi. Ingin dan harus menyamakan kedudukan untuk berbagi poin ini. Semakin berat sebenernya. Oke. Draft. Lim Kocul. Dipersilakan. Untuk ke Pajajaran kayaknya sekarang. 2-0 untuk Pajajaran. Harusnya ya. Menurut gue dari draft nya. Oke. Dulu sendiri gimana Gun? Karena seperti itu kita berlawanan lagi kali ya. Kita musuhan ya. Kita gak pernah akur. Jadi satu-satu aku pegang Bulls Gpx kali ini. Karena dari sisi draft nya menurut aku kali ini. Mereka crowd control nya malah yang lebih banyak dari Kadita. Oke memang ada Joe. Tapi balik lagi Kadita. Arah mid lagi ya. Tadi ya. Ya. Arah mid menurut aku ini control the fight banget. Yang menjadi masalah sebenernya cuma Joy. Tapi aku yakin dengan adanya KJ di fight judgement. Yang mungkin itu menjadi salah satu jawaban atau kunci jawaban sebenernya. Untuk mematahkan kaki dari seorang Joy yang akan nanti dipegang oleh Hazel. Oke oke. Kita akan lihat juga nanti seperti apa eksekusi dari kedua tim nih. 1-0 skor sementara Pak Jajaran yang pegang keunggulan. Tapi kita akan segera masuk ke land of down. Di game kita yang kedua match yang pertama. Bulls Gpx berhadapan dengan Pak Jajaran. Ya Pak Lembang tolong berikan suaranya untuk Pak Jajaran dan juga Bulls Gpx. Wow ramai sekali pastinya Pak. Para penonton yang masih berdatangan seperti ya Gun. Di atas tribun-tribun kita sudah mulai terisi. Dan ya kita back to the game lagi nih. Di mana early game yang mulai dikontrol dengan baik Pak Jajaran. Yang ditabrak duluan sih sebenernya Hazel tadi dirusuin kan. Ya bener-bener. Dan untuk saat ini sebenernya dari spellnya ya. 3 flicker kiri 3 flicker kanan. Sebenernya bisa dibilang sama. Namun yang tadi kita berekspektasi natex pakai purify enggak. Dia cuek. Meskipun lawan Krakadita. Mungkin ada Liri Nazmi juga. Dia tetap pede enggak pakai purify. Tapi karena suppress enggak sih Gun. Bener juga sih. Serba salah kan. Daripada enggak guna. Juga mendingan pakai sprint sekalian. Dia bisa nyari range mungkin nanti dengan sprintnya. Tapi untuk gerakan early Pak Jajaran. Untuk pattern farmingnya. Hazel sudah level 4 dan Mars juga sudah level 4 nih. Sama-sama level 4. Tapi gue suka banget screening dari Widdy. Dia matiin pergerakan Freddo biar enggak rotasi cepat banget Gun. Enggak bisa pegang boost juga. Kritikal-kritikal boost memang belum ada divine judgment. Namun dengan set up-an juga sedikit berat. Oh sebuah pencurian yang berhasil diamankan oleh Hazel. Ini detik-detik menuju netral objektif yang pertama. Kita lihat set up-an tentunya dari kedua tim. Kalau dari hero-heronya sih Pak Jajaran lumayan kuat ya. Dari damage-nya dia pegang Hazel. Dari XP-nya dia ada CC juga. Tapi jangan salah nih dari Bulls GPX mereka punya Martis Gun. Martis ini ngeri banget loh kalau di turtle. Setuju, setuju. Dan kita tahu Kian Ang belum 4 nih. Kita lihat apakah akan di commit. Oke, We Have Dragon belum level 4 untuk Kian Widdy. Tapi Rez langsung ke arah belakang tampaknya. Turtle. Dan Turtle Retribution akan dimankan oleh Hazel. Dan Kian Widdy fliker ke arah belakang. Masih bisa survive tapi dengan decimation. Mars mendapatkan First Blood. Yap, satu lagi keunggulan. Sebenarnya setara lah ya tadi ya. Karena memang ada Slain Dugadon. Uh, Netherlamp yang terbuka tadi. Source yang lumayan mahal. Itu cooldown-nya lama banget loh Gun. Ya. Di level keempat. Satu menit kalau nggak salah. Ya, satu menit hampir lebih bahkan. Kayak hampir tujuh puluhan gitu. Kayak lama banget pokoknya. Wow. Makanya sekarang template build-nya dari Faramesh itu lebih ke Enchanted Talisman di item pertama. Dibandingkan Clock of Destiny. Karena butuh banget cooldown reduction Gun. Ya, ini sebuah elemen yang penting juga tentunya dengan adanya Enchanted Talisman. Cooldown reduction. Bisa lebih spam skill juga. Dan untuk saat ini tiga menit pertama hanya satu buah point kill. Kedua tim tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru untuk fight. Mereka lebih memilih setup. Lebih memilih menunggu dan mempunish ketika musuh melakukan mistake. Ketimbang bermain proaktif. Dan ya, dimengerti Bulls GPX. Mereka butuh banget memenangkan pertandingan pembuka mereka sih. Karena kalau udah rugi kalah 2-0 itu nggak bisa nabung point pak. Makanya, kayak yang gue bilang tadi Gun. Bener. Kalau di posisi tim yang kalah di game pertama. Mereka harus mati-matian cari kemenangan di game kedua. Nah, apalagi gak setara dan flicker. Divine Judgment. Di follow langsung Mars di bagian depan. Masih belum cukup damage-nya. Coba untuk dikebalikan keadaannya Hazel. Tidak terlalu buru-buru dan kembali mundur. Tidak ada follow-up damage year-nya. Tampaknya disini di Lim di mana Bulls GPX. Memang flicker di commit. Dan bahkan divine Judgment oleh Fredo. Tapi gak ada damage dealer yang bisa nge-burst down satu member tersebut. Sehingga tentunya Bulls GPX sedikit kerugian. Ada sedikit fight. Kiana Ang dan lihat pergerakannya Fredo Cutie. Tidak ada divine Judgment tentunya. Tidak bisa melakukan inisiasi tetapi tidak ada korban jiwa. Masih belum mendapatkan opening yang baik dari keduanya. Walaupun tadi positioningnya dari keduanya oke loh Gun. Sama-sama siap. Dan medan team fight-nya juga oke lah. Buat Martis, buat Joy juga sama-sama oke. Sementara untuk Goldlane nih. Lagi-lagi. Sekarang gantian. Tadi Widi sempat screening. Matiin gerakan dari Fredo. Matiin rotasinya Fredo. Sekarang dibalikin ternyata. Fredo yang trapping dan bisa bikin rotasi yang gagal. Sementara untuk Tartu yang sudah mulai ditarik. Terlalu cepat mungkin nampaknya dari Ando dan Wild Dragon. Dan bersama dengan Flicker. Kombinasi yang sempurna Widi. Dapetin satu kilo yang cukup mahal. Sedikit miss mekanik yang di punish. Kita lihat lima melawan empat di area Turtle. Teman-teman dari Bulls GapX kali ini. Mulai bertahan Vinzy. Free hit di area belakang. Dan lihat Worldly atau World. Worldly-nya sudah mulai connect. Penalty Zone. Mulai masuk. Tampaknya bisa berhasil memberikan damage karena Rinazmi. Namun Rinazmi masih terlalu tanky. Oke Turtle-nya di take over. Dan Bulls GapX yang dapetin Turtle kedua. Cukup mahal dan gak berhenti sampai disitu. Mars-nya pun mulai ngebuka di bagian depan. Nyangkut dikit. Gak masalah. Retribution dan bisa dicuri nampaknya. Teman Wild Dragon. Pengarah langsung karena Mars. Masih mencari full up damage. Mars-nya tumbang. Backup yang terlambat. Bulls GapX mengalami kerugian. Dan walaupun purple buff-nya bisa di secure. Dan another kill. Masih bisa secure. Satu kill lagi. Rest yang harus hilang. Dan lihat. Pak Jajaran. Meskipun tadi gak commit lima member. Natex-nya gak berdiri diam. Struktur di area bawah tadi berhasil diamankan. Karena open banget. Dan bahkan cukup free untuk melakukan farming. Ingat. Natex belum join the fight loh. Dari tadi masih fokus farming. Bahkan statistiknya masih kosong-kosong-kosong. Yang aku ekspektasi ketika mendapatkan mungkin DHS Golden Staff. Dan. Oh ya DHS Golden Staff sebenernya udah bisa aktif. Namun kalau mau lebih pasti lagi. Corrosion. Kalau udah ada Corrosion. Udah waktunya Natex bernari-nari di Line of Dawn sebenernya. Dan lo tau gak Gon. Rata-rata sekarang tuh ya. Ada beberapa template cloth yang mulai bermunculan. Ya. Corrosion item pertamanya Gon. Oke. Beberapa ya. Gue gak bilang semua loh. Beberapa cloth yang dengan item pertamanya. Namun Ando. Oke. Satu trapping yang manis. Aang hilang. Namun Ando bakal dipanis nampakkan dengan tone efeknya cukup baik. Satu lagi yang harus hilang. Satu ditukar satu. Namun penalti zone. Yang cukup baik mengincar karena Hazel di bagian belakang. Widdy pun hilang. Tone dari Raz yang bisa menyelamatkan. Hazel juga di bagian depan. Masih punya rhythm of joy. Masih bisa selamat dan ditarik. Raznya hilang. Wow. Tampaknya kali ini Raz menjadi tumbal. Untuk menamatkan atau mengamankan seorang Hazel. Dia pun harusnya di takedown. Lihat. Mid tier tier satunya. Cukup lepas. Dan Bulls GP sekali ini. Memenangkan dari sisi struktur. Dua tuker satu. Tapi lihat dari bawah. Natex gila. Baru jadi DHS. Tadi Golden Staffusnya deket lagi. Oke. Event Judgment. Masih cool down. Ya ini baru efek satu item loh pak. Iya 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 iya. Tapi kita melupakan Bruno nya nih Gon. Ya memang kita ngelihat juga tadi. Benar. Dari Cloud yang farming terus lah. Natex farming terus. Tapi jangan salah Vinzi. Dua kali asis gak tumbang Gon. Goal field juga udah banyak. Makanya. Iya sih. Dari tadi sebenernya. Dari ngurusin far lane lebih dibanyakin oleh Natex. Namun Turtle yang lakir. Yang cukup free juga. Akan diamankan oleh temen-temen dari Bulls GPX. Terus rotasi empat karya bawah. Kian Winnie. Cukup extend dan langsung di punish begitu saja. Oh. Netherrealm nya masuk. Dan lihat damage nya. Pasti bisa flicker dari belakang. Good taunt. Karena dua member. Namun. Damage nya belum masuk. Oke. Flicker bahkan dari Vinzi nya keluar. Hazel maju ke bagian depan dengan electrifying beats. Masih belum menemukan target. Dan Freddo Kitty. Menjadi korban pertama. Satu. Yang harus hilang. Hazel. Coba dikejar lagi dengan damage nya. Cukup sakit dari Vinzi. Masih aman. Rhythm of Joy. Masih bisa kabur. Wow. Sebuah counter inisiasi yang bagus banget. Dilakukan oleh Pak Jajaran. Dan bahkan balik lagi. Natex nih. Bener-bener. Oke. Main perang di bawah. Gue ke atas. Lu main perang di atas. Gue ke bawah. Masih bener-bener full farm mode. Masalahnya ini Claude loh. Movement speed atau mobilitas. Dari Claude itu akan lebih tinggi daripada Bruno. Betul. Anggaplah dua hero yang bisa ngisi. Dengan sprint lagi. Sprint lagi. Sprint pula Gon. Makanya Bruno dari Vinzi. Teamfight akan lebih unggul. Oke. Karena dia bisa fight duluan gitu kan. Modal Haz Cloud dan Berserker. Damage nya udah gede juga. Dan dia gak resiko. Karena dia dari jauh. Beda sama Claude nya Natex. Dia dua item ikut perang. Resiko tetep ada Gon. Karena dia maju kan ke depan sistemnya. Itu yang bikin bahaya. Maka split push itu menjadi pilihan banget. Oke. Kita lihat pergerakan. Oh good way. Dragon. Damage mulai masuk Rinazmi. Masih bisa bertahan. Dan lihat Mars. Dengan flanking nya. Mampu. Oh. Mengajukan formasi. Kian Widdy. Hilang dari Paul Immortality. Tetapi tak pakai Blazing 2. Jadi Hansel. Kian Widdy. Hilang nyawanya. Lima melawan empat. Dan Res. Harus hilang juga. Dua yang harus hilang. Masih berlanjut. Kanau Aang. Menjadi target ketiga. Bahkan Hansel pun tumbang. Bulls GPX mengamuk. Triple kill. Isril Vinzi. Memegang kendali. Satu. Dua. Tiga. Empat member terkapar. Dari pajajaran Bulls GPX. Lihat. Tirtu di area tengah. Menjadi korban selanjutnya. Tampaknya Bulls GPX. Mereka menunjukkan kualitas yang berbeda. Di game kali ini. Sepuluh berbanding lima kill. Dan lihat ekonominya. Berbanding empat ribu. Ngamuk berarti ya. Ngamuk banget. Dia di game keduanya. Terlihat banget. Memang gameplay yang berbeda juga. Bahkan Lord sekarang. Yang sudah langsung di set up. Namun ya. Widdy yang tadi coba nge scout ke bagian depan. Sayangnya terlambat. Memang sih. Tadi situasinya juga. Karena unggul jumlahnya lumayan jauh. Dari Bulls GPX ya. Dia bisa eksekusi secara cepat. Orange buff nya. Sudah dikasih sama Vinzi. Damage 1 nya lebih gila lagi nih Gon. Aduh nih. Balik lagi ya. Bruno kalau nggak ada jawaban. Sulit loh. Dan ingat. Vinzi tahu pelawan Chow. Dia tetap nggak pakai purify. Dia tetap pede. Dia main positioning aja. Dia main farming aja. Nunggu timing. Dimana mungkin Wave Dragon nya udah dikeluarin. Baru Vinzi berani show them up. Berarti sebagai follow up aja kali ya. Sebagai poking-poking dari belakang. Juga udah sakit loh pak. Nungguin Fredo narik juga bisa sebenarnya sih. Benar. Jadi siapapun yang ditarik. Itu yang di gebuk gitu kan. Sama Vinzi nya juga. Dan Lord yang pertama sudah mulai masuk. Ke arah mid lane pastinya. Belum menjadi Lord yang enhance. Harusnya sih. Kalau kita ngelihat defense dari pajajaran. Satu lane sudah dikontrol nih. Joy dari Hazel. Ya udah pegang satu lane. Namun Lord yang dikawal ternyata masih belum bisa mendapatkan sebuah turret. Di bagian mid lane. Oke. Oh good tone tampaknya. Good suppression di Nazmi. Tertarik dan Kian Widdy. Menjadi korban pertama di Nazmi. Di dalam base. Menahan damage. Menahan damage. Tampaknya damage nya masih bisa ditahan. Dan bahkan. Buying time untuk teman-teman dari Bulls Gpx. Menghancurkan meter. Hazel Hazel. Darah yang sudah mulai low down. Petrify. Latex hilang. Tiga yang hilang. Dalam masalah yang cukup serius. Pak jajaran kali ini dengan Minion. Yang di follow Bulls Gpx. Kalah di game yang pertama. Mereka mengamuk di game yang kedua. Satu sama Israel. Gak mau dikasih kendor Goni. Mengejar di game yang kedua. Menjadi hal yang harga mati untuk Bulls Gpx juga. Satu sama beda banget. Gameplay game pertama dan game keduanya. Beda banget dari Bulls Gpx. Reset yang bener-bener dibutuhkan. Dan pas banget. Dan bahkan kalau aku bilang disini ya. Game kedua. Game kedua.